Kemudian Chris membawa mayat Galeste dan membuangnya ke dalam tangki minyak. Ketika Chris kembali ke dalam mobil, Bella bertanya, Apa yang terjadi pada Galeste? Apakah kau akan melakukan hal sama kepadaku seperti yang kau lakukan pada Galeste? Bella berkata, Jangan Didi. Namun Chris membekap dan membunuhnya, lalu membuang mayatnya ke dalam tangki. Halo guys, welcome to our channel. Hari ini saya ingin bercerita tentang tragedi kematian keluarga Watts. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share video kita. Thank you. Kisah ini tentang kematian keluarga Watts yang terdiri dari istri yang sedang mengandung dan kedua anak perempuannya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2018 ketika Nicole Atkinson, yang merupakan sahabat karib Shannon, istri Chris Watts, berniat untuk menemui Shannon, karena dia mengetahui kesehatan Shannon dalam kondisi yang kurang baik setelah melakukan bisnis trip bersamanya kemarin malam. Sesampainya di rumah Shannon, setelah mengetuk pintu beberapa kali dan menghubungi via telepon, juga tidak ada jawaban. Padahal Nicole melihat mobil yang biasa dikendarai oleh Shannon masih ada di dalam garasi dalam keadaan terkunci. Sehingga dia berpikir, Shannon masih berada di rumah. Karena panik, terjadi sesuatu pada Shannon. Mengingat Shannon sedang mengandung usia 15 minggu dan ada dua balita di rumah itu, Nicole akhirnya berinisiatif untuk memanggil polisi agar datang ke rumah Shannon. Sebelum menghubungi polisi, Nicole sudah berusaha menghubungi Chris, suami Shannon, dan memintanya agar segera pulang ke rumah untuk mengecek kondisi Shannon. Namun Chris tidak kunjung datang, dan akhirnya Nicole menghubungi polisi. Tak lama, polisi datang ke rumah Shannon, dan mencoba untuk membuka pintu ke depan rumah Shannon. Namun karena kondisi pintu terkunci dan tidak mungkin polisi mendobrak karena bukan situasi darurat, akhirnya polisi menggunakan speaker dari luar rumah dan harap meminta untuk membukakan pintu. Namun tidak ada respon di dalam rumah. Pihak kepolisian akhirnya menelpon Chris dan meminta kode password garasi, agar Chris tidak perlu buru-buru pulang. Namun ketika ditelepon, Chris tidak mau memberikan password garasi dengan dalih, dia lima menit lagi akan sampai di rumah. Ketika Chris sampai, mereka membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Mereka mengecek keberadaan Shannon dan kedua anak perempuannya, Bella dan Caliste. Di dalam rumah, setelah semua ruangan digeledah, tidak diketemukan Shannon, Bella, maupun Caliste. Chris sempat menemukan cincin pernikahan Shannon yang ditinggal di meja samping tempat tidurnya, dan Chris mengatakan bahwa dia dan istrinya sedang bertengkar dan berpikir untuk bercerai. Jadi Chris mengasumsikan ke polisi bahwa istri dan anak-anaknya pergi dari rumah karena pekaran yang terjadi. Namun Nicole menemukan tas tangan Shannon dan obat-obatan Caliste di atas meja dapur. Nicole berpendapat, Shannon tidak mungkin pergi tanpa obat-obatan Caliste, karena obat ini harus diminum setiap hari oleh Caliste. Jadi jika Shannon memang berniat pergi, dia tidak akan meninggalkan obat-obatan ini di rumah. HP Shannon pun ditemukan di dalam rumah. Polisi curiga dan mengecek isi HP Shannon dan menemukan bahwa hari itu tidak ada panggilan masuk maupun panggilan keluar dari HP Shannon. Polisi memutuskan menghubungan detektif untuk dapat ke rumah Shannon untuk membaca situasi apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Saat polisi sedang menggeledah di luar rumah, tentangga Shannon berkata bahwa dia memiliki CCTV di luar rumah yang menyorot ke halaman. Jadi bisa dijadikan bukti untuk melihat apakah ada orang yang keluar atau masuk ke rumah Shannon. Ketika pihak polisi, detektif, dan Chris melihat CCTV di rumah tetangganya, terlihat sikap Chris yang sangat gugup. Bukan gugup karena cemas kehilangan dua putri kecilnya, melainkan gugup aneh. Detektif sudah dapat merasakan keanehan dari sikap Chris. Menurut penuturannya, sikap Chris ini tidak menggambarkan kecemasan atau kesedihan kehilangan istri dan kedua putrinya. Sikapnya dinilai sangat tenang dan baru terlihat aneh ketika bersama-sama mengecek CCTV. Tetangganya pun bersaksi bahwa Chris terlihat sangat tidak normal. Karena polisi mencurigai Chris, polisi akhirnya menanyakan dimanakah keberadaan Chris dari malam hari sampai pagi ini. Kenapa dia tidak menyadari kepergian Shannon dan kedua putrinya. Chris mengatakan ketika Shannon pulang dari perjalanan bisnisnya sekitar pukul 2 pagi, Chris sedang tidur dan Chris terbangun pukul 5 pagi dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Chris mengaku bahwa pagi itu dia sedikit bertengkar dengan istrinya mengenai perceraian, namun hanya pertengkaran mulut, tidak sampai ada kekerasan fisik. Chris berangkat kerja dengan menggunakan mobil pickup yang ada di garasinya sekitar pukul 5.27 pagi. Setelah penyelidikan hari itu selesai, kasus ini menjadi kasus orang hilang, yaitu Shannon, 34 tahun, Bella, 4 tahun, dan Kaleste, 3 tahun. Chris, 33 tahun, juga sempat membuat pengumuman di media sosial dan melakukan interview dengan beberapa media atas berita kehilangan ini dan berpesan melalui media agar Shannon secepatnya pulang karena dia merindukan anak-anak. Sehari setelah diterbitkannya berita kehilangan, keesokan harinya Chris mendapatkan panggilan dari kepolisian untuk melakukan interview. Di interview yang pertama ini, suasana sangat friendly. Chris memberikan saran dan masukkan tempat-tempat yang mungkin dikunjungi oleh Shannon dan anak-anaknya. Namun di interview pertama ini, banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak sinkron dan aneh. Setelah interview pertama, detektif tidak mempercayai ucapan Chris. Sehari setelahnya, pada tanggal 15 Agustus, Chris kembali dipanggil polisi untuk melakukan tes kejujuran yang dilanjutkan dengan interview polisi. Sebelum dilakukan tes kejujuran ini, Chris telah diberitahukan bagaimana sistem dan cara kerja tesnya. Dan Chris gagal melewat tes kejujuran ini. Selanjutnya, dilakukan interogasi oleh detektif dengan menggunakan trik-trik tertentu tanpa kekerasan dan pemaksaan. Di awal interogasi, Chris kukuh dengan keterangannya bahwa tidak mungkin dia tega membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Dalam interogasi tersebut, detektif bertanya, kenapa dia tidak sekalipun meneteskan air mata dan menangis mengetahui fakta bahwa istri dan anak-anaknya telah hilang? Setelah detektif menanyakan hal tersebut, Chris tiba-tiba saja menangis. Tentu saja hal ini semakin menambah kecurigaan detektif. Berjam-jam dengan tekanan pesikis dari detektif, akhirnya Chris mengaku bahwa dia memiliki teman dekat atau selingkuhan, bernama Nicole Kessinger. Dia adalah teman kerja Chris, dan beberapa bulan ini menjalin perselingkuhan dengan Chris. Tapi Chris tetap kukuh dengan pengakuannya bahwa walaupun dia berselingkuh, dia tidak akan tega membunuh istri dan kedua anaknya. Setelah tujuh jam melakukan interogasi, akhirnya Chris meminta izin untuk berbicara dengan ayah kandungnya. Detektif pun mengizinkan ayah Chris untuk masuk ke dalam ruang interogasi, dan detektif memantau dari luar agar mereka dengan leluasa berbicara. Dalam perbincangannya dengan ayahnya, Chris memberikan keterangan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa pagi itu, ketika dia pulang ke rumah, di dalam kamar dia melihat Shannon membunuh Caleste, karena Chris melihat badan Caleste sudah membiru. Ketika dia melihat ke arah lain, ternyata bila anak pertamanya juga sudah meninggal. Karena emosi dan kalap mata, akhirnya Chris membunuh Shannon, karena tidak terima Shannon telah membunuh anak-anak. Setelah mendengarkan pengakuan Chris, detektif tidak berusaha untuk mendorong pengakuan lebih lanjut. Dia hanya menegaskan, di mana mayat istri dan anak-anaknya sekarang. Ternyata Chris mengubur Shannon di kuburan Dangkal di lokasi permiyakan pertama yang ia kunjungi pagi itu. Lalu mayat Bella dan Caleste dimasukkan satu-satu ke dalam tangki minyak. Setelah mengatakan di mana mayat istri dan anak-anaknya, Chris mengatakan kepada detektif untuk merahasiakan berita ini, karena dia malu kalau selingkuhannya tahu. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa alasan kematian Shannon adalah dicekik. Ketika digali di tempat dikuburkannya Shannon, ditemukan janin di dalam perutnya telah keluar. Hari ini dikarenakan gas-gas yang ada di dalam tubuh mendorong janin untuk keluar. Alasan kematian Bella adalah disekap. Bella ditemukan di dalam tangki oli mentah. Dari hasil otopsi, ditemukan luka atas pembelaan yang berada dalam mulutnya, karena dia berkali-kali menggigit lidahnya. Ada juga lecet di kedua sisi lengannya. Alasan kematian Kaliste adalah dibekap dan ditemukan di dalam tangki oli mentah. Kedua mayat Bella dan Kaliste, kulitnya sudah mengelupas dari badannya, mengingat mereka berdua dibuang ke tangki oli mentah. Setelah melalui beberapa persidangan, Chris divonis bersalah dan masuk ke penjara, dan dia memberikan pengakuan mengejutkan. Pagi itu, Chris dan Shannon bertengkar hebat, karena Shannon mengetahui Chris berselingkuh dengan seseorang. Chris tidak akan pernah bisa bertemu dengan anak-anaknya lagi. Chris emosi, lalu mencekik Shannon sampai meninggal. Bella kemudian masuk ke kamar dan menanyakan, apa yang terjadi pada ibunya? Chris tidak menjawab. Dia menyeret Shannon yang sudah meninggal menuruni tangga dan memasukkan masyarakat Shannon ke dalam mobil. Setelah itu, dia kembali ke dalam rumah untuk membawa Bella dan Kaliste ikut ke dalam mobil. Chris menghentikan mobil di area tangki oli mentah. Chris menurunkan Shannon dan menguburnya di sekitar area itu. Setelah selesai menguburkan istrinya, dia kembali ke mobil, membekap Kaliste dengan selimut sampai tewas. Adegan ayahnya membunuh adiknya disaksikan oleh Bella anak pertamanya. Kemudian Chris membawa mayat Kaliste dan membuangnya ke dalam tangki minyak. Ketika Chris kembali ke dalam mobil, Beral bertanya, apa yang terjadi pada Kaliste? Apakah kau akan melakukan hal sama kepadaku seperti yang kau lakukan pada Kaliste? Bella berkata, jangan Deddy. Namun Chris membekap dan membunuhnya, lalu membuang mayatnya ke dalam tangki. Sekian teman-teman cerita dari saya tentang tragedi keluarga Watts. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa dengan cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share video kita ya. Thank you.